Tidak boleh sama sekali. Dan dalam masalah prinsip akhidat tidak boleh. Makanya sebab turunnya suruh Al-Kafirun, ada seorang tokoh Mekah mendatangi Nabi SAW dan berkata, Hai Muhammad, bagaimana kalau Mekah kita bagi dua? Kata Nabi SAW, apa maksudmu? Dia bilang, sehari kau ibadah, ikut ibadah-ibadah kami, apa saja ritual kami ikuti? Sehari kami ikut kamu. Kata Nabi SAW tidak boleh. Tidak mungkin. Bagaimana caranya kita pergi ke patung, minta-minta, sembeli untuk patung, makan bangkai, tidak mungkin itu. Maka negosiasilah orang-orang Quraish ini pulang, kembali lagi Hai Muhammad, sehari buat kami, sepekan buat kamu. Jadi sehari saja ikut kami, nanti sepekan buat kami, Nabi SAW tidak bisa. Kembali lagi, sebulan buat kamu, sehari buat kami, tidak bisa. Muhammad sekali, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Kalau orang berpikir akal-akal manusia, sudah kita ikutnya ini dia sehari, nanti dia masuk Islam, satu Mekah kok, gitu kan. Kata Nabi SAW tidak bisa. Turun surah Al-Kafirun pada saat itu. Saya tidak mungkin menyembah apa yang kau sembah. Maknanya apa? Tidak mungkin saya ikut-ikut ritual kalian. Ucapan selamatnya lah. Apalah, tidak ada dukungan, tidak ada boleh dukungan. Kalian juga tidak usah ikut-ikut. Tidak usah ucapin selamat hari raya buat kami. Tidak perlu. Untuk itu tidak usah. Tidak usah masuk ke situ. Yang boleh ada dalam agama kami. Yang tidak boleh, jangan. Ada zona-zonanya, gitu ya. Ada yang boleh dan yang tidak boleh. Lalu Allah tutup dengan mengatakan, Kalian punya agama, kami punya agama. Kalau sudah masalah ibadah, tidak boleh lagi. Tidak ada toleransi. Tapi di sini kita bahas masalah hak tetangga, hak orang tua, hak kerabat. Ya silahkan. Islam toleransi sekali masalah itu. Bahkan tidak boleh seorang Muslim itu kufur, ni'mat dengan cara memungkiri bakti sama orang tuanya. Karena orang tua saya kafir. Atau ini kerabat saya, tapi mereka kafir. Saya tidak mau silat rahim. Tidak boleh.